tapi punya keangkuan berpikir misalnya ada orang desa terbelakang misalnya ini perdalaman gunung Kidul wakulon praga ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi orang sufi itu ya misalnya goblok-goblok itu misalnya nobatkan enak mah yang pikir sama ada yang nobat tapi tau-tau bilang ini sholatnya enggak sah rukuknya enggak sah fatihahnya enggak sah dari yang sufi wah semua ini nobatkan orang-orang sholat semua orang di sana si sufi yang goblok bisa ketika mengawal si adjudannya tadi sholat enggak dikawal sehingga banyak aliran di Jawa sholat ala kali jogu ya ada yang menang jadi ini si sufi atas hati ini orang gelombina tapi pun nirasa si sufi goblok orang tahu terus ada pembinaan akhirnya yang manduk satu kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi makanya kata Imam Syafi itu si sufi goblok si sufi atas hati ini kamu jangan jadi salah satu itu makanya kamu aman karena kamu enggak sufi ya enggak fakih makanya enggak masuk enggak masuk yang dikritik Imam Syafi kamu sufi ya enggak fakih ya enggak makanya kalau Imam Syafi menurut itu tapi Alhamdulillah saya enggak dua-duanya yang enggak sufi enggak fakih karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak kecuali dia mau ngaji fakih kenapa kecuali dia mau ngaji fakih kayak tadi misalnya sampai Imam Syafi yang aku dukoh yang menghentikan usisat tasawuf alau kasal ilmu tasawuf itu dibina itu berdasar kemalasan loh saya punya teman sufi banyak saya ini kiail punya teman sufi banyak tekon dengan kulah istigus dunia serusak sementing saat ini memangnya kita bisa diistighfari pengeran di Supra Pengeran ketika kamu orang alim enggak mulang memangnya kamu bisa di Supra Pengeran ketika kamu sudah berjalan memangnya kamu bisa di Supra Pengeran sekiranya orang nyapu mejit ke Jumatan baru ngerokok itu usap usap di kajok mejit baru mulai enak ada kerancop memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah enggak bisa kamu harus terlipat dalam proses sholat sekiranya misalkan orang itu ada yang mencet nyapu-nyapu yang suka ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada kok enak dia menanggap rusak terus keadaan menangis itu keadaan yang rokok tak batu tidak bisa sufi seperti itu tidak bisa itu kriminal malah Imam Shafi dalam satu makalah keesok tasawwub awan serontok sangking ekstrimnya nah kenapa Imam Ghazali muji orang sufi kitab-kitab risalah kusirah muji orang sufi itu sufi-sufi yang ada yang ada sufi-sufi yang belajar fakih kenapa sufi-sufi yang masih mau belajar fakih kok enak jadi sufi itu maknanya sisi-sisi zaman rusak itu tidak seperti itu kalau rusak yang mana terpengarankan itu melakkan dandani nah ketika rakenek di dandani sebetulnya tidak masalah karena ada alternatif misalnya gini ada mobil rusak tidak bisa dipakai memangnya mobil hanya itu karena ada mobil yang lah ini itu jenis fakih ini tidak kamu punya pembel hanya dua atau tiga lah biar tidak menyindir tiga atau empat lah ketika empat ini orang ini gagal seakan-akan Indonesia gagal memangnya Indonesia hanya punya orang empat itu goblok sekali kita berpikir gitu segoblok-gobloknya apa memangnya Indonesia itu milik siapa kenapa kamu menggantungannya sama satu dua orang tiga empat orang gampang aja cari alternatif terus tapi kan harus lipat pemilik jadi ini pemilik lima tahun cepat Mustafa Rokhin juga jadi calon pepresiden jadi negara tahlil karena di sini tapi ngomong ekonomi tidak bisa ngomong wisata ya haram ngomong budaya haram ngomong badan wisata milik negara ya tidak bisa tapi langsung dibagi sebagi-bagi tapi kelirunya kita selalu begitu ketika kecewa sama pemimpin seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu dimana ada dunia ini dipasarkan sama makhluk oleh Allah dunia ini milik Allah tidak pernah dipasarkan makhluk bahkan kiai mati pun tidak efek pada agama dulu sahabat meninggal agama jalan wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan karena Allah tidak ritu dunia ini agama ini dunia maupun agama dipasarkan sama seseorang Allah yang mengurus dunia ini apapun kongkomerat mati terus orang narat tidak apapun orang soleh mati terus orang bejat tidak Allah yang mengurus agama ini mengurus dunia ini saking goblok orang kecewa sama makhluk terus ya Allah terus seakan-akan dunia ini runtuh orang pegatan saya kira orang yang lana banyak orang pegatan untuk bojo yang lana bojo mati yang lana malah makmur makanya pengirahan yang menyak manusia itu sentik-entik Allah nanti menghentikan begini mas dalam pegatan unik menghentikan di pengirahan ya rondok manek orang pegatan kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai jika dua suami istri bercerai yuhnillah hukul lam saat tibakan satu-satunya persatu dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya banyak tidak orang pegatan yang lebih makmur dan kenangannya untung pegatan mas disik aku untuk bojo yang disik aduh selamuh goblok untuk yang lanang karena bosan di judisi yang menuntung saya kita bojo yang disik banyak tidak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang dengan yang lalu banyak tidak banyak dulu kita punya pemimpin yang cakep yang otoriter zaman itu pun didemo coba kita ini kan mulai dulu yang gerti pemimpin didemo tapi pantes didemo tapi mati di kelangganan kelakuan kok mulai disik nanti saya ini kiai juga gitu zaman urib dikerwiting kalau bareng mati kiai penggantinya dikeritik kurakoyok kiai disik itu coba 6-6 karena dikeritik orde baru diurus itu itu nabi yang menurut sama presiden nabi kan mujizat itu ngaji jadi mujizatnya nabi itu ngaji dari masyarakat mujizat orang keren belas mujizat itu itu seru dianggap nabi Harry and Potter jadi nabi mujizat mulang mulang itu mengatur logika supaya mampan nikmati Allah dan Rasul itu mulang mereka agak seneng mat caraku nabi-nabi ditongkat seru seru main sebelah seru nabi sempat tertarik dia ingin ditongkat tahu nabi kita sanggar tadi nabi ngelor ngidul ngelawan terus kejemplung segoro kan ya seru misalnya macam-macam duduk terus likui vaksin dianggap seru apa jadi jawabnya pengirannya lucu tapi itu gampang masalah tongkat sekarang mencari nabi nabi musa terus digawe dikeimori terus minyak dikeimori dikeimori nabi nabi orang yang hebat itu yang menyekel dulu rap ya jajal nabi musa tak nabi 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 itu saja. Saya ingin menggunakan turki itu tontonan sehingga ini dia berarti itu aktif turki menantang israel dua dia mengatakan Nabi Musa kalau digertak israel Rawani kalau kita mengatakan itu itu oh sakti itu itu sedang menyekal jadi orang lain di sana nabi Musa, nabi Musa itu luar biasa akhirnya nabi Muhammad itu sempat kepingin. Jawabnya pengirannya unik. Awalam yakfuru bima utiyah Musa mengkobel. Matke kok gailin. Apa zaman Musa gak tongkat uang terus doa iman? Awalam yakfuru bima utiyah Musa mengkobel kalau lu sihroni tazuhar wakalu inna bikul lingkafirun itu. Apa zaman Nabi Musa terus uang doa iman? Ya tetap komentar dari tukang sihir. Padahal ya. Nggak mujizat orangnya padahal. Kita tetap berdua ya tetap. Berdua. Zaman Pak Karnos yang tukang ngeluh ya ngeluh. Zaman Megas yang tukang ngeluh ya ngeluh. Zaman Megas yang tukang ngeluh. Sampai saat ini tukang ngeluh ya. Terus kegiatan. Kiyai yang ngeluh. Kadang ada ngiyai misalnya. Seraka zaman Mbak Arwani, Mbak Zuber. Memangnya zaman Mbak Arwani orang kudus ngaji kabih. Maksud aku ya kelakuan yang ngeluh-ngeluh aja. Misalnya kulah ya. Kadangnya orang ngomentar. Sebab itu rakyat zaman Bandar Salim. Laku disidik Bapak. Zaman Bandar Salim Bapak zaman Bandar Salim apa yang ngeluh. Sampai zaman Basunan Bunang misalnya. Ayo jajal. Masa orang yuk jom. Saiki rakyat zaman Bali maksembah Memangnya zaman itu orang ngaji kabih. Yaudah juga kan. Sakrahku kayaknya nak ngaji sih ngaji yang pancet orang itu. Itu pengalaman. Maksud ini ketika Nabi Muhammad kemudian di mujizat ke Nabi Musa Jabai pengirahan. Awalam yakfuru bimau tia Musa mingkob. Laku zaman Musa terus ada iman. Maksud aku masih ngeluh-ngeluh. Biasalah iman. Tidak usah mujizat dan si satan mulang. Kalau aku mau ketawani pengirahan mujizat kalau orang karyen Musa. Kalau aku bertempuran. Tidak usah. Perkaraannya kok malah lucu. Nabi kalau ngidul kok. Nabi Musa itu katanya biasa. Yang ini gondang kok. Tidak usah Turki. Ini kata-kata kalau Israel tuntas. Suwabat terus likuifaksinya. Tutup. Suwabat mana jadi negara bebas orang Israel. Terus rajad tayap manggon kono. Hahaha. Itu anak-anak. Makanya penting. Yang dikatakan mujizat itu ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk tahkid. Caranya yakin gimana? Bisa jadi wali. Wali yang jalur ilmu. Jalur melarat itu bisa. Wali itu jalur yang tidak. Halim itu bisa jadi wali. Jadi wali melarat itu bisa jadi wali. Saratnya ridha orang ingin suka. Saratnya melarat jadi wali ini ridha. Orang terbesit ingin suka. Jadi ini umpamu aku di duit. Rasdut wali. Jadi, karena mengatakan umpamu itu bisa buka pintu setan. Jalur apa ya? Nah, halim itu bisa jadi apal Qur'an dan apal ribuan hadis. Kalau di duit itu bisa jadi radihapi, rawi anan. Tidak berpikir bahwa di angin-anggin. Apa itu? Apa rasa jadi wali? Tidak usah ya? Ini penting. Kenapa saya sering kritik orang Sufi? Karena Sufi sekarang itu beda dengan Sufi dulu. Di Jawa Timur itu, keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang, ikut orang-orang tertentu. Terus tidak berpikir. Akhirnya pengeran sewengi, tapi sesuci ini keliru. Masalahnya anak bujo keliru. Karena semuanya, itu gimana? Kalau kita iman sama Allah, maksudnya iman dengan aturan-aturan Allah. Misalnya kita senang mencabuk. Terus kita sebut seperti itu. Kalau kita sedang mencabuk, kita sedang mencabuk. Terus kamu tidak mempelajari yang disenangi pacaran apa? Senang Allah itu maknanya senang ketentuannya Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci. Dari hadis besar maupun hadis kecil. Dan tempatnya tidak ada najis. Sebagian harus gitu. Itu senang Allah. Senang Allah. Allah semuanya. Terus pingsan. Kesemper. Terus tidak terlalu ada darani wali. Ada darani wali. Ada salam template. Apa-apa. Menurut bapak. Bapak saya sangat keras. Ada darani wali yang meletir. Keren aku. Laptop aku. Aku sakit. Paling zaman akhir darani wali jadi gula. Ada salah template. Ada seperti dua. Tapi ada yang alim darani wali. Itu jadi pinter. Tidak ada. Tidak ada yang berlaku. Ada yang berlaku. Ada yang berlaku. Kalau orang berlaku, ada yang diwali. Ada yang berlaku. Kalau orang berlaku, ada yang berlaku. Reaksi masyarakat. Salam template. Terus nanti pahlawan mereka berlaku. Raku berlaku. Raku berlaku, terus ditukar. Tapi umat dapat apa? Tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak. Karena bisa ngaji. Caranya sesudih. Caranya sesudih. Caranya sesudih. Caranya sesudih. Caranya sesudih. Caranya sesudih. Tapi saya tidak. Wali. Kalau orang alim tidak. Wali. Kalau orang cerita ini. Kalau orang terkenal. Wali. Itu harus salaman beda. Akhirnya melarat. Salaman itu. Maksudnya salaman itu ada maknanya di Jawa Timur. Setelah diterangkan maknanya apa. Maksudnya. 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 Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat Allah. Itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus ngeleng. Allah sewengin terus. Allah bikin aturan. Kamu sewengin di majid itu. Ketentuan feqihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit. Anak kamu sakit. Kamu wajib hormat anak bujod. Dan itu juga perintah. Allah. Terus ngeleng. Dulu gak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itu tekan. Maksudnya. Maksudnya. Wiredan. Wiredan sekadarnya. Nabi yang ngajar. Ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang khed. Siapa yang tanya tentang ghanimah. Siapa yang tanya... Jadi ya. Ketika mereka iskal. Lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Dibagi. Wala ma'annamu ghaniwitu min syain. Fa'anli lillahi khumusahu. Walir Rasulullah. Seperlimo. Ada yang tanya lagi, Istri saya caranya tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over, harus disebut itu istihad. Itu ditanyakan. Ada yang kaya usulnya, Rasulullah duit aku kata, lalu tak kasihkan siapa? Ya, lalu ada yang berpikir. Orang ada yang pengiran sungi-sungi, terus bergantuk, baru aku keturu, baru aku makan-makan. Coba, jika seseorang terkenal wali itu paling seuntung untuk ini. Ini bukan kritik, kan. Memang harus dikritik. Jangan kritik aku, aku tidak mengkritik wali. Aku mengkritik wali. Aku juga melak-melak. Karena kita ini syafakotan yihadil umat. Kita kasihan umat ini, mencintai Qiyai. Kemudian tidak dapat apa-apa dari Qiyai itu. Caranya apa ya? Kita mulai. Makanya Rasulullah itu masyur kan di sebuah hadis. Samen cari di mukaddimah majmuk, di mukaddimah ikhya. Hampir semua kitab ulama top itu menyertakan hadis ini. Nabi ke masjid, ada satu kelompok yang nangis-nangis dulu. Ada sekelompok yang mulang, petih. Mulang itu ya. Ini halal, ini haram. Ini sholat begini, gak sah ini. Samenya mulang. Aturan-aturannya pengirahan. Nabi ngadek. Kemudian Nabi bilang gini. Dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah. Insya'a ajabah wa insya'a. Kalau Allah mengendaki ya, disembah dani. Kalau tidak ya, tidak. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pengirahan. Pasti Allah riduk. Wa innama bu istumu aliman. Memang yang jenengi Nabi itu untuk mengumumkan halal haram. Maka Nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi. Karena yang dikatakan coba Nabi terus jadi Nabi itu apa? Saya tanya. Bikin aturan caranya toaf ke Kabbalah.